Hai sobat-sobat chonies, kembali lagi bersama aku Rara di Ebisthof Nah, kali ini aku tuh bakal kasih tau kalian salah satu hal yang paling penting dalam sebuah bisnis Apa sih? Yaitu marketing Nah, materi kali ini adalah marketing free Nah, marketing itu ada dua ya, marketing berbayar dan tidak berbayar Yang tidak berbayar ini ya, seperti biasanya ditentukan buat kalian yang pengen membuka bisnis atau udah punya bisnis terus pengen promosiin barang tapi belum ada alokasi dananya Nah, cara-cara ini yang bakal aku sebutin nanti itu bakal berguna buat kalian yang belum punya alokasi dana tadi Nah, aku bakal sebutinnya buat kalian semua Yang pertama, The Worth of Mouth Nah, The Worth of Mouth ini aku rasain banyak banget dipakai pas kemarin masa pandemi Karena banyak temen-temen aku yang karena ibu sekolah terus jualan Buka usaha kecil-kecilan, usaha yang memang ada timing-timingnya gitu Kayak misalkan garlic bread atau misalkan kopi susu Ya, waktu itu lagi lightingnya ya, kopi susu Caranya gimana sih? Gitu, cara walk-a walk Sebenarnya kita bisa lihat dari pengertian ya, ya Sebenarnya mulut-mulut Dari mulut ke mulut Atau mungkin jaman sekarang dari Instagram, misalnya WhatsApp, Instagram, gitu ya Nah, temen-temen ini biasanya juga nyalah dari status di Instagram Terus kita ngeliat di Instagram-nya gitu dia, statusnya Terus kita pengen nih beli, kita ngomong ke dia, kita order nih Terus abis itu barangnya datang ke kita Terus mereka langsung kembali kita Ih, nanti foto produknya masukin ke Instagram Stories Terus nanti tag aku Nah, tujuan terus hubungnya sebenarnya adalah Instagram punya followers Dan kalau kita pasti ngeliat dong Instagram Stories kita, alias view Dan mereka nge-view kita Mereka yang minggu tadi, nggak ada rencana pengen beli minuman lah Sontoh, ngeliat kita nih buat SG, ih pengen gitu Akhirnya mereka bakal di-click langsung dari situ Mungkin dari yang kita tag tadi di Instagram Dia nge-tag di situ bilang langsung mau pesan Atau mungkin dia ngomong ke kita Ih, kamu beli dimana, aku mau dong Gitu, kasih aku kontaknya Atau kamu pesanin aku, gitu Terus, ada juga ya Yang tanpa kita minta Dia secara langsung Karena mungkin produk yang kita jual Misalnya kalau baju mungkin bahan-bahan bagus gitu Atau misalkan minuman atau makanan juga enak nih Dia pengen aja gitu buat SG gitu Misalkan sushi Makan sushi di siang hari gitu Terus di-tag yang dibawahnya Yang owner-nya, yang jualnya gitu Terus Ada lagi ya Harus kita iming-iming gitu Misalkan kayak kita jual minuman Terus dia bilang Ih, kamu kalau nanti jual 10 barang Nanti aku kasih kamu satu deh Free buat kamu gitu Atau misalkan, kamu kalau udah jualin barang aku 10 Nanti kalau kamu beli lagi Aku disekan 20% Dan ini sebenarnya bisa disepakatin ya Antara owner produk dan customer Terus kita lanjut ke yang kedua Promotion by content Atau internet based marketing Nah, ini biasanya banyak pake di TikTok ya Karena akhir-akhirnya TikTok sering naik Lagi naik Lebih tepatnya Karena masa pandemi Orang di rumah gak ada kerjaan Ngapain-ngapain Pada main TikTok Nah, kenapa si orang banyak Milih TikTok? Karena Gampang Naiknya dengan sound-sound Yang sebenarnya pake sound yang lagi viral Karena banyak nilai view Otomatis FYP Terus banyak nilai ya Atau gak sebenarnya gak bisa FYP juga sih ya Menurut aku Terus Nanti Biasanya di video itu Mereka ngomong Link pembelian produk ada di Description Link produk ada di Di komen di bawah Atau di link di bio gitu Pokoknya ada kalimat yang menggiring Si Vios ini untuk puli barang kita gitu Secara gak langsung ya Menggiring Terus Kenapa juga pake Instagram Atau YouTube Karena Sifatnya Instagram itu Bukan untuk tax Dan orang kalo menekan Gak nyeri tax itu mungkin Gak kancur juga produknya kita gitu ya Maksudnya Kontennya kita gak akan naik Gitu Terus Lanjut ke Yang ketiga Join platform community Simpel nih sebenernya Pemicilannya ya Untuk join community Kayak misalkan kita jual PST Nah Otomatis yang pake ini adalah Gamers Kita masuk ke Community gamers Gitu Terus Kita jual Kamera Yang pake kamera Biasanya Fotografer Nah kita masuk ke Komunitas-komunitasnya mereka Gitu Biasanya ada di Facebook Atau di Discord Kali ya Terus Dia namanya Undercover marketing Sebenernya Ini kurang lebih mirip sama Worth of Mouth tadi Cuman Bedanya Kalo itu Kita Marketingnya gak terang-terangan gitu Tapi kalo ngapain Worth of Mouth itu kan Kita jelas nih Ngomong Kayak kamu Kalo misalkan Kamu nanti Tolong masukin ke SG ya Tag di Instagramnya aku gitu Sedangkan kalo misalkan Undercover marketing Kayak kita udah ngomong Langsung aja Tentang produk itu Itu bisa aja Di akhir Mereka Tertarik gitu Dengan Apa yang kita jelasin Tentang produk tadi Nah gitu aja Buat hari ini Seputar Marketing Yang free Itu buat kalian ya Jangan lupa Ditunggu video Tentang Abistop Lainnya Buat kalian Para Chonis Dan See you next time Sampai jumpa